selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah bisa jagungnya dimasak atau dedaknya dimasak namun disini saya akan membuat dengan dedak jagung atau jagung giling yang saya masak disini teman teman saya menggunakan dedak padi 1 ember ini 1 ember 1 ember besar untuk 17 ekor babi umur 80 hari dan disini saya juga menggunakan konsentrat 551 ini konsentrat yang selalu saya pakai dengan takeran 17 ekor 1 ekornya itu 100 gram dan saya juga menggunakan jagung giling atau dedak jagung namun sebelum kita kasih dedak jagung atau jagung gilingnya kita lakukan terlebih dahulu kita aduk sampai merata dan disini saya menggunakan jagung giling yang sudah saya masak jadi ini sudah saya masak karena ada teman teman kita yang tanya apakah boleh dedak jagung atau jagung gilingnya itu dimasak disini saya akan menjawab teman teman dedak jagung atau jagung giling itu sangat boleh kita masak ya karena lebih bagus juga kita masak dan bisa juga teman teman lakukan kita seduh ya teman teman dengan air ikan asin namun ini sudah saya masak setelah itu kita aduk sampai merata dan ini proses pengadukan sampai merata agar semuanya itu bisa menyatu setelah itu kita campur dengan ampas tahu secukupnya saja teman teman jadi cukup secukupnya saja tidak usah terlalu banyak dan ini ampas tahunya karena tinggal sedikit saya habiskan saja teman teman ini ampas tahu setelah itu teman 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 harus mengaduk ampas tahu dan dedak padi dan jagung gilingnya dan konsentrat nya setelah itu nanti kita langsung kasih makan ke babi nya jadi pakan ini sangat bagus atau sangat cocok untuk babi babi penggemukan namun kalau untuk indukan ini kurang cocok karena pakan ini pakan khusus penggemukan kalau indukan terlalu gemuk nanti beranaknya itu sangat sedikit dan ini teman teman sudah kelaparan babinya kita kasih pakan yang sudah kita racik dan ini juga sudah kelaparan sudah menunggu pemberian pakan kita dan ini 7 ekor yang sebelahnya yang tadi pertama kita videokan itu 10 ekor teman teman jadi ini sangat bagus pertumbuhannya yang 7 ekor ini sudah 90% sangat bagus dan ini teman teman hasil yang kita buat kita langsung saja kasih makan dan sangat berebutan sampai gayung saya ikut kelempar ya teman teman ini pakan khusus pakan penggembukan pakan ini bisa dipakai sampai panen sangat bagus pakan dari umur 60 hari sampai panen itu bisa dipakai pasti babi kita itu sangat berbobot karena pakan ini sangat padat sekali ketimbang pakan yang basah dan ini sangat bagus sekali teman teman dan teman teman bisa coba ya coba dengan pakan seperti ini dalam satu bulan itu pasti sudah kelihatan perbedaannya dan teman teman juga harus memakai VGT nutrisi untuk mempercepat atau menambahkan napsu makan untuk ternak babi kita ya karena kalau kita tidak kasih VGT nutrisi itu napsu makannya akan berkurang dan VGT nutrisi juga sangat cocok untuk menjaga kesehatan tubuh babi ya dan mempercepat babi penggemukannya dan menambahkan rasum pada babi ya disini saya sangat cocok dengan VGT nutrisi ini sampai berebut makannya sangat rakus jadi buat teman teman yang babinya susah makan coba teman teman pakai VGT nutrisi satu botol satu bulan atau 30 hari itu teman teman sudah bisa mengetahui hasil dari VGT nutrisi ya karena sangat bagus sekali babi yang susah makan itu jadi rakus makan dan ini teman teman ini yang dulunya sangat kecil sangat kurus dan tulangnya itu sangat kelihatan sekarang sudah 80% sudah kelihatan bagus ya teman teman ya kalau teman teman tidak percaya bisa teman teman cek di video video satu bulan yang lalu teman teman cek lihatin babi yang ini pasti sangat kurus kurus sekali sekarang baru satu bulan saja sudah kelihatan hasil dari VGT nutrisi teman teman bisa coba dan buat teman teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp pertanah babi itu sangat boleh sekali di grup itu banyak teman teman kita dari daerah daerah lain seperti NTT dari Bali dari Lampung dari Medan jadi semuanya itu ikut gabung di sana jadi kalau teman teman ingin bergabung ya silahkan WhatsApp saja di nomor HP yang sudah ada di Youtube ya teman teman ya dan buat teman teman juga yang ingin membeli VGT nutrisi juga bisa ya langsung teman teman lihat nomor HP di Youtube saya ini sudah ada tinggal teman teman hubungi saja nomor itu atau di WhatsApp ya dan ini pertumbuhannya sangat bagus sekali dan makanya ini sangat lahap dan babinya ini juga sangat padat sekali ini sangat bagus menurut saya sudah 90% ini satu bulan lagi ini sudah sangat besar sekali teman 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 lihat satu bulan ke depan lagi teman 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 bisa cek teman 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 perbandingkan kunci dari pertenak babi itu teman teman wajib merawatnya dengan setuluh sati dan menjaga kesehatan babi itu selalu ada dan napsu makan itu selalu ada jadi yang wajib teman teman lakukan setiap hari itu adalah memandikan babi satu hari dua kali dan membersihkan kandang babi itu sebersih mungkin karena kalau kandang bersih babi mandi itu pasti sangat sehat sekali di babi kita kalau babi sudah berwarna merah badannya sudah bermerah itu tandanya babi itu sangat sehat pertumbuhannya pasti lebih cepat teman teman ketimbang babi yang bulunya jikrik jikrik dan kurus kurus seperti itu sangat lambat sekali namun kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi babi teman teman kalau sudah seperti itu pasti cepat pertumbuhannya dan teman teman juga cepat panen jadi ini pakan pakan real dari pertenak babi bukan sekedar pakan membuat konten saja jadi buat bapak yang sudah bertanya dan ini jawabannya ya pak sangat jelas sudah saya sampaikan sudah saya jelaskan di video ini tinggal bapak praktekin saja di rumah jadi demikian video dari saya salam sehat salam sejahtera salam pertenak selamat selamat Terima kasih.